Intro Kisah mitologi atau mitos seringkali hadir menghiasi semua budaya dan peradaban di dunia Bisa jadi lahirnya kisah-kisah mitos ini diawali dari usaha manusia menjelaskan suatu fenomena Di tengah keterbatasan pengetahuan ilmiah dalam suatu lingkungan masyarakat di masa lalu Meskipun mitos atau kisah-kisah mitologi bisa jadi tidak lagi relevan di era modern seperti sekarang ini Tetapi ulasan tentangnya seringkali dapat memberikan hiburan tersendiri dan bisa jadi cerminan kehidupan kita di masa sekarang Dalam video ini, Om Sun akan membahas beberapa kisah mitologi terkait gempa Dari berbagai budaya dan peradaban di dunia Kisah mitologi gempa yang pertama berasal dari Yunani Di Yunani terdapat mitos bahwa gempa disebabkan oleh Poseidon Sang dewa laut yang marah dan kemudian menghantamkan senjata trisula miliknya Hantaman trisula Poseidon ini kemudian menyebabkan goncangan dahsyat atau gempa bumi dan juga tsunami di lautan Kisah mitologi gempa yang kedua berasal dari Jepang Di Jepang terdapat mitos seekor lele raksasa bernama Namazu Namazu ini disegel di dalam tanah oleh dewa bernama Kasima Ketika segelan Kasima melemah, Namazu akan berontak akibatnya tanah terguncang dahsyat Kisah mitologi gempa yang ketiga berasal dari Selandia Baru Di Selandia Baru khususnya di kalangan suku Maori Terdapat mitos seorang ibu yang sedang mengandung dewa bernama Ru Ketika Ru mendang-dendang perut ibunya, bumi akan terguncang hebat sebagai gempa Kisah mitologi gempa yang keempat berasal dari Rumania Menurut mitologi bangsa Rumania, bumi bersandar pada pilar-pilar yang terbangun atas harapan, kepercayaan, dan amal perbuatan manusia Ketika tiga hal ini berkurang, maka pilar-pilar yang menyanggah bumi akan melemah Dan pada waktu tertentu, beberapa pilar akan rusak sehingga menyebabkan terjadinya gempa Kisah mitologi gempa yang kelima berasal dari negara-negara Nordik Di negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, dan sekitarnya Terdapat mitos tentang dewa keonaran bernama Loki Karena Loki membunuh dewi kecantikan dan cahaya Maka ia dihukum di dalam gua di tengah laut yang di atas kepalanya ditempatkan seekor ular berbisa Ketika ular meneteskan bisa ke wajah Loki Dengan segera Loki akan meronta-ronta dan menyebabkan guncangan gempa yang hebat Kisah mitologi gempa yang ke-6 berasal dari Mesir Bangsa Mesir kuno percaya bahwa ada dewa bernama Geb yang mampu menyuburkan bumi Dewa Geb mempunyai kebiasaan tertawa yang menggelegar Ketika sang dewa tertawa maka bumi akan mengalami guncangan yang dahsyat Kisah mitologi gempa yang ke-7 berasal dari Mozambik Di negara Afrika bagian timur yang bernama Mozambik Terdapat mitologi yang menyebutkan bahwa bumi sebenarnya adalah makhluk hidup seperti halnya manusia Ketika bumi sakit demam, tubuh bumi akan menggigil atau bergetar Menggigilnya bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa Demikianlah ulasan singkat tentang beberapa kisah mitos terkait gempa dari berbagai budaya di dunia Beberapa diantaranya mungkin terdengar lucu dan aneh Tetapi itulah uniknya budaya Meskipun kemudian diketahui gempa terjadi karena aktivitas tektonik berupa pergeseran lempeng bumi Maupun aktivitas vulkanik terkait erupsi gunung berapi Tetapi di beberapa budaya masih ada yang mempertahankan keyakinannya terhadap mitos gempa Tapi tentunya hal ini tidak perlu mengharuskan kita mencibir atau menghina mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!